Alhamdulillah 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 Akhirnya Tak mau tunduk pada Allah Tenggelam Kita masuk ke Masih dibuka surat 175 Dalam syarat Alhamdulillah 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 Bila mana anda mendapatkan Alhamdulillah Alhamdulillah Tanpa bersambungan Dengan Benda-benda seperti yang akan datang Berikut ini Fahya ismu isyarah Maka dia isim isyarah Seperti apa Tidak di dalam pembahasan isim mausul Cuma Sekarang kita sedang di bidang isim mausul Mungkin kita menganggap Sebagai isim mausul Mustarokan Yaitu diperserikatkan Boleh untuk yang berakal Yang tidak berakal Yang laki Yang perempuan Dan seterusnya Mungkin apa yang jama' Atau musana Atau mufra' Ini mustarok Dengan dua syarat Jadi asalnya Dha Itu Adalah apa Isim isyarah Hatha Dhalika Misalkan Dhanika Tetapi dia boleh menjadi Isim mausul Dengan dua syarat Al-awwal Syarat pertama Antus bakobi Ma Ditaruhi dengan ma Au man Ma-za Ma-za Misalkan Ma-za-la-zi Misalkan Cuma apa Kalau ma-za dengan al-la-zi Juga ada al-la-zi Berarti zahnya ini pula Tapi kalau tidak ada al-la-zi Iya Nah itu Terpakai dia Ma-za Aja betul mulmur salin Misalkan kan Atau apa Tengok Kata beliau Ma dengan man ini Istiha miyatain Pertanyaan Biasanya Yang setelah ma Ini untuk yang berakal Ma-za Nah Ma-za Kalulamak Siapa yang mengajakmu Berbicara Makanya apa Ma-an Al-la-zi Kalulamak Wali khairi Atil Ba-da-ma Untuk yang tidak berakal Biasanya pakai ma Nah Ma-za akal ta Apa yang engkau makan Takdirnya apa Mal-la-zi akal ta Dha bimakna al-la-zi Baik Ma-za kalulamak Siapa yang mengajakmu berbicara Asali Asali Syarat kedua Al-la takuna Dha mulwha Dha Dha Tidak Tidak Dibuang Mulwha berarti apa Tidak di Mulwha Artinya tidak dipakai Kalau Wa-ilu Tidak 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 Wa-ilu Mulwha Baik Biktibariha Kalimatan Wahidatan Ma'ama Kalau Dilihat dari sudut pandang Dia satu kesatuan dengan ma Berarti kalau ini satu kesatuan Berarti Dha nya tidak terpakai Suma Man Ya Ada ma Ada man Fil i'robi wal makna Dari sisi i'robi wal makna Dia memang terpakai Kalau tidak terpakai Berarti bukan ma mausul Bukan dha mausulah Kalau terpakai ya berarti bimana al-lazi Misalkan Wa bihala ta'lam Sayangnya Wabilih Tanda kasih contoh banyak Untuk membuktikan Ini terpakai Ini situasi tak terpakai Dengan ini anda mengetahui Anahu ya juzulaka Ada contoh Tapi kita inginnya banyak sebenarnya Biar lebih jelas Boleh bagi anda Fi'na'wi dalam kalimat sebagai berikut Ma'za sona'ta Misalkan Takdirnya apa Ma'lazi sona'ta Misalkan Dilihatkan Dha nya ini terpakai Wa Ma'za akranta'ai Ma'lazi akranta Kalau kita jadikan ma'a Atau man dengan Dha ini Terpisah Dua kata Berarti Dha nya bimana al-lazi Tapi Iqtibai Iqtibai ra ma'za Al-ma'za Bi syartoihima Isman wahidan Kalau dinilai ini Satu kesatuan Sebuah isim Ma'za Ma'za juga dianggap Satu isim Lilistikhah Fi mahali Nasbih Mahfulain Bihi Mahful Mupaddan Mupaddanain Arafi'la'ihima Terhadap Dua fi'ilnya Maksudnya apa Ma'za sona'ta Takdirnya apa Sona'tu kata Berarti ma'za ini Satu kesatuan Atau intinya adalah Sebagai Mahful bih Yang mupaddan Cuma apa Kalau Ini dianggap satu kesatuan Ma'za Dianggap satu Atau ma'za Dianggap satu Berarti dhahnya Tak terpakai Boleh dihapus Jadi apa Ma'za nakta Ma'akman akramta Misalkan Yang kedua Waya juzula ka'akta Ja'ala kulan Min ma'awman kalimatai Nililistikhah Boleh anda menjadikan Ma' dengan man Ini Isim istikhah Kemudian Dha Ba'dahumah Isman ma'usulan Dia sebagai isim ma'usul Bimanat Allah Kembali ke niatnya Apakah Ma'za ini satu kesatuan Atau Dua isim Ma' dengan Dha Waljumlah ba'dahum silat Jumlah setelahnya sebagai Silatul ma'usul Dha' 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 selesai Insya Allah jenis-jenis isim ma'usul Sekarang Kelengkapannya Masalah Perlu Silatul ma'usul Ini sebagai silat Dia Pasti di belakang Tidak boleh Dibendahului Al-Lati Ba' Ba' Anha Wa'a'ed Dan ada Ada domir yang kembali Domir di dalam silat tadi Kembali kepada isim ma'usulnya Jawabannya ayat tadi itu Ba' Al-Lati Al-Lama Bil-Olam Al-Lama Fa'ilnya apa? Huwa Huwa kembali ke Al-Lati Dialah Allah yang mengajarkan dengan pen Wasila Jumlatun Ausi Behuwa Silah itu berupa jumlah 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 ismiyaka Jumlah fi'liya Atau si burul jumlah Kalau menurut ku fiun Berupa apa? Jerman jurur atau boraf Ba' Akul Kata Syafun Alhamdani Idha' arohta adadal asma'il ma'usulah Apabila anda telah mengetahui Bilangan isim-isim ma'usul Al-Lati 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 Atau Dha Atau kemarin apa lagi itu? Dhu Misalkan Min Nasin Wa Mushtaraq Yang berupa nas Hanya untuk benda tertentu Atau Mushtaraq Diperkongsikan Wa ma'ani kulit Dan Mengetahui makna masing-masing dari isim ma'usul tadi Fa'lam anahu yal zamuha filistikman Silatun Silatun Tata arrofubiha Maka wajib di dalam menggunakan isim ma'usul Adanya silatun ma'usul Yang dengan itu isim ma'usul dikenali Waro bitok Dan ada pengikat Seringnya pengikatnya berupa tongir Huwa misalkan Yang tersembunyi di dalam Di dalam apa? Jumlahnya tadi Atau shiburu jumlah tadi Yar bitubayna huma Mengikat antara silatul ma'usul Dengan isim ma'usul Walihadis Silah Silah ini Yaitu apa? Jumlah atau shiburu jumlah yang datang setelah isim ma'usul Surutun Ammah Dia memiliki syarat-syarat umum Bi anwai hal atiyah Dengan jenis-jenisnya yang akan datang berikut ini Nah ini dibahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah Wallahualam Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih